Yo, oke guys, selamat datang di channel Leongkili Di video kali ini, gue akan bahas tentang game kabah lagi guys ya Yaitu pembahasan job tentang wizard kali ini guys ya Ini job yang ke-6 ya Ya, ke-6 yang gue bahas guys ya Setelah warrior, force elder, blader, force blader, sama gladiator Nah ini yang ke-6 wizard Ini tipe magic guys ya Ini salah satu job favorit gue juga setelah force blader Ini adalah job yang job magic paling sakit Kalau untuk diukur dari magic attack-nya Cuma dia, disaster fantasy-nya ini lembek banget untuk ini job guys ya Cuma kalau untuk di war Sama di PvE atau dungion, dungion-dungion gede Ini job ini bakal kepake buat kalian guys ya Kenapa? Karena kalau di war itu Kalau kalian buat rotasi guys ya Terlepas dari kalian ntar bakal bisa pake yang namanya Astral Bike, Astral Board guys ya Itu terlepas dari itu Cuma kalau kalian mau rotasi cepet Buat ngejar-ngejar musuh Wizard ini salah satu Job untuk nyari kill di war itu yang paling OP guys ya Karena dia tipe pengejar ini sangat-sangat gila guys Ntar gue bakal jelasin juga Kenapa dia bisa jadi yang sangat-sangat overpower Bukan sangat overpower ya Tipe-tipe yang sangat gue sukain Karena ini bener-bener buat tipe-tipe pengejar guys ya Oke, kita bahas dari skill-nya dulu guys Untuk skill, kalau ini wizard ini Dia bisa dipake Sebelum bahas skill, kita bahas untuk kegunaannya dulu Kalau untuk di war Dari level kecil sampai level gede Ini jobnya bakal kepake guys ya Di level kecil untuk war level 54-70an Ini job tetep oke, bagus Cuma masih ada job magic yang lebih bagus Kalau untuk war level kecil ya Cuma wizard gak kalah bagus Tetep bagus, cuma gak sebagus itu guys ya Kenapa gue bisa bilang kayak gitu guys Karena wizard itu skill-skill magic dari awalnya juga lumayan guys ya Dari land sama cannon itu udah bagus juga Sama-sama ya setiap job magic punya kayak gitu Nah, kalau untuk skill-skill spesialis Kalau untuk level tingginya itu Yaitu ada meteorite, terus ada glass shield trap, terus multiple cannon Ini sebenernya kalau kalian udah level tinggi Semua skill itu pada umumnya kayak Sama lah guys ya Gak ada kayak yang gimana-gimana gitu Gak ada skill-skill yang over power Semuanya balance guys Untuk dari skill-skill kayak gini ya Ntar kalian bingung kenapa Skill-skill yang kayak gini Gak dijelasin bang Karena semua job itu skill-skill sama aja guys ya Kayak Gak ada yang lebih over power Kalau untuk skill-skill kayak gini ya Ntar juga kalau kalian udah level 100 Terus misalkan di job kabal nanti rilis Gitu kalian pasti juga punya level-level skill Transcander dan Superbender kalian sendiri ya Disini gue cuma kasih lihat Amin masih untuk dari skill-skillnya aja ya Kayak gini Kayak gini Ini skill-skill yang spesial dari si wizard gitu Sebenernya yang dari spesial itu Ketika kalian ulti BM2 Kita jelasin dulu ya Untuk BM2 nya Jadi double caster Seperti namanya guys Double caster Yang dimana kalian bisa langsung Neluarin 2 skill sekaligus Gila sih guys Kalian bisa Targetnya 2 kayak gini Nah kayak gini Kalian bisa hit Keluarin 2 skill gitu Disini disini Kalau kalian gak mau hit 2 target Kalian bisa hit 1 target Dengan 2 skill langsung Kayak gini Tuh Keluarin skill langsung 2 Ini salah satu yang membuat dia jadi over power Kalau kalian mau main di war level 3 Apalagi kalau kalian juga udah jadi Wah kalian membully-bully orang Ini kotnya job ini Bodi jauh mantap Dan bisa ngejar musuh yang kabur-kabur Cuma Kalau ini job Kalau ketemu force blader Yang ekopnya setara dengan ke Dan sama-sama buildnya jadi Itu Ya kalian gak bakal bisa kabur guys Karena Force blader Dia ada skill debuffer Buat ikat guys ya Karena si wizard ini Dia bener-bener gak ada skill Buat Nge-undi buff gitu Undi buff Kayak skill-skill musuh kayak gitu Makanya ini sangat-sangat lembek Untuk ini job Kalau ketangkep guys ya Kalau ketangkep Cuma ini overall Ini job sangat-sangat berguna guys ya Kalau untuk buildnya tinggi udah Kalau untuk dengin-dengin tinggi Sama dengin-dengin rendah Kalau mungkin dengin-dengin rendah Entah kan ya Kayak map part Ini gue jelasin aja Ada beberapa dunia Yang namanya map part Ruina station Mungkin ya Wizard itu bakalan jadi Kalian bakalan bisa lihat Misalkan ada leaderboard Dari duniaan itu Ntar pak wizard Kalau di map part sih Pasti wizard sih yang pegang Karena untuk Di duniaan map part itu Cukup panjang Tapi ya Dia butuh waktu yang cepet Wizard adalah Job yang paling oke Karena dia Wih Cepet banget Gerakan ya guys ya Ini salah satu job Untuk PvE GG Kenapa aku bisa bilang kayak gitu Dia punya buff Yang namanya Rise Spirit Yang dimana itu Rise Spirit itu Itu kalau dia release Di global Ntar Ataupun release mobile Gue rasa Ini bakalan jadi skill Untuk party buff Bukan skill-skill Buat solo kayak gini ya Karena ini Kalau dulu yang gue main Ini bakalan jadi buff party Ini Fungsinya buat apa bang Buat naikin yang Kuning-kuning kalian ini Kuning-kuning kalian ini Fungsinya buat apa Buat kalian bisa keluarin Battle mode Kalau ininya Nggak penuh Kalau misalkan Lihat ya Kalau gue pake battle mode Ini bakalan tuh Berkurang satu kan Gitu guys Kalau kita setiap kali Kita pakai battle mode Atau open battle aura Kayak gini Ini bakalan pake satu Nge-cost satu SP itu ya Makanya kalian butuh Buff Rise Spirit Ya terlepas dari situ Kalian bisa juga Dapetin itu Dengan nge-hit musuh Ataupun kalian Klik dance Kalian dengan joget-joget Ini ntar SP nya bakal naik sendiri Naik-naik sendiri Cuma kalau untuk Di dunion Yang level tinggi Itu butuh Waktunya cepet Kalian harus butuh Job ini ya Rise Spirit Dan juga untuk Damage dari si Wizard ini Nggak kaleng-kaleng ya Wadidaw gila Guys ya Wadidaw gila Untuk tipe magic Ini salah satu job Tersakit Dari job magic Terus kita lihat Untuk BM3 nya Oke Kenapa gue gak bahas Buat Ini job bagus Untuk F2P Atau Pay to win Ini gue gak bahas Ntar gue bakal buat Satu video Satu buat video Gue bakal bahas Job-job apa aja Yang bagus buat kalian Yang F2P Ya sebenernya F2P sama Pay to win Disini Kalau untuk game kabal Kalau yang dari gue Mainin game kabal PC itu Based on Seberapa gila Lu farming Kalau lu sultan Lu bisa beli itemnya Doang sebenernya Bisa beli barang Dengan RMP Itu doang sebenernya Kalau lu sultan Cuma kalau Untuk setiap job Ntar gue bakal bahas Yang cocok buat F2P Sama Will Itu yang mana aja Yang spender Yang gila-gilaan Ini gue bahas Tentang jobnya aja Kelebihan Dan keunggulannya Untuk PvP Oke Jangka pendek Kayak jangka pendek Kayak War level kecil War level tinggi Ini sangat-sangat GG untuk ini job Ini terlepas Terus kalau kalian Ntar bakal ada yang namanya Achievement Achievement Buat nge-kill musuh Kayak di PvP itu Kalau kalian udah nge-kill Di war mission itu Ada udah nih Luminous Luminous gladiator Storm gladiator Itu kalian bakal dapetin Kayak title-title Kalau kalian nge-kill Makin banyak orang Makin dapet Titlenya makin GG Terus ada efek-efek Efek-efek dari titlenya Itu sangat-sangat gila Ini salah satu job Killer terbaik Player killer terbaik Ini jobnya guys ya Buat kalian nyari kill Di war Ini job Wow Bisa dibilang Wow Untuk kombo PvP-nya Satu lawan satu Kalian bisa pake kombo Kayak gini guys ya Pake skill lancer Semua Kayak gini Sebenernya kalau kalian Mau komboin Pake Kayak gini guys Kayak gini Mau pake Tipe magic Lens kayak gini Boleh Ataupun mau pake cannon Cuma saran gue Pake lens Karena lens casting timenya Lebih cepet Casting timenya 1,8 second Kalau ini 2,3 second Karena kalau untuk Di PvP level gede Ntar Untuk skill lens Sama cannon itu Gak bakal terlalu jauh Beda untuk damage nya guys ya Kalau kalian udah Bener-bener buildnya Udah jadi ntar ya Gak bakal beda jauh Damage nya guys Jadi dimana Kalian harus butuh Yang namanya Casting time yang cepet Buat Makin cepet kalian Nge-luarin skill Makin cepet Makin bagus kalian Buat ngebantai musuh Bagi PvP satu-p satu-p satu ya Gitu ya Untuk ini job PvP PvE Oke Job wizard Nah ini mungkin Salah satu job Gue antara main wizard Sama main force blader Ntar Kalau ntar Kalau ntar Kabal mobile nya udah rilis guys ya Sepertinya guys ya Antara wizard Sama force blader Cuma kita liat aja ntar ya Kita cek dulu Di kabal Misalkan kabal mobile Ntar rilis Gue bakalan buat Satu akun dummy dulu guys ya Kayak liat Oh ini update nya Yang kayak gimana nih Ntar skill-skill nya kayak gimana nih Ntar gue bakalan liat dulu ya Ntar baru gue putusin Buat Craft Buat job apa guys ya Karena Ya gue gak tau guys ya Kayak ada Soalnya ada beberapa kabal Kalau yang dari best Yang gue mainin ya Kalau kalian ningkatin skill kayak gini Dia biasa casting time Cooldown Eh cooldown time itu Bakal ningkat juga Atau gimana Cuma kita liat aja ntar Ntar list ya Kalau udah rilis Kalau udah rilis Di mobile Ataupun rilis yang Kabal mobile itu Ntar gue bakalan buat videonya Cocok job nya Buat kalian Yang F2P Sama Pay to win Itu yang mana So Untuk video kayak ini Cukup segini aja Next kita bakalan bahas Force archer Oh iya Untuk jawab wizard ini Juga miskin akan critical rate Jadi Untuk indie job Susah buat crit Jadi kalian harus build nya critical Critical guys ya Dimana kalian bisa dapetin Dari weapon Di weapon kalian ini Kalian Buat aja guys ya Kayak weapon nya 3 slotnya gini Pake slot extender Cari Scroll Ataupun Ngejudi Dapetin Start critical Critical rate ya Bukan critical damage ya Oke So Thank you See you Bye bye